Perusahaan ini telah melaporkan hasil buyback mereka yang sudah dilakukan sejak 2019 sampai 2024 ini Nah perusahaannya apa dan berapa nominal yang mereka lakukan oleh buyback akan kita ulas di video kali ini Dan apakah menarik untuk prospek kedepannya kita simak di video kali ini Check this out 5 Juli 2024 ini merupakan keterbukaan informasi dari Jaya Property Perihal laporan hasil pembelian kembali salam Jaya Raya Property TBK hingga 30 Juni 2024 Ini bisa dikatakan mereka melakukan buyback Terus kalau disini dijelaskan pula kami telah menyampaikan laporan pembelian kembali atau saham buyback share Dari tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2024 Jadi bisa dikatakan 20, 21, 22, 23, 23, 24, hampir 5 tahun mereka melakukan buyback Dan ini transaksi mereka ya sebanyak 16 kali Yang pertama itu di periode 20 Desember sampai 9 Maret 2020 Ini dengan harga rata-rata pembelian 515 Mereka menggunakan dana senilai 40M Lalu di 13 Maret sampai 5 Juni 2020 Mereka beli lagi dengan nominal dana 4,9M Lalu terus melakukan pembelian lagi Ada lagi yang besar dibandingkan yang pertama itu Tanggal 7 April sampai dengan 5 Juli 2021 Ini dengan nominal 62 miliar Oke itu tertinggi ya 62 miliar Dan sudah jadi di total sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 17 Juli 2023 17 Juli Ini Juni mungkin Oke hasilnya adalah mereka melakukan buyback senilai totalnya 423 miliar Atau sejumlah 839 juta lembar Dengan average harga 503 ya harga rata-ratanya Oke jadi ini bisa dikatakan saham treasury dari CRPT Kalau kita lihat sendiri ya CRPT Ya kondisi sekarang harganya itu di 635 Jadi bisa dikatakan mereka telah floating gain Ya karena average mereka 503 Dan ini menunjukkan bahwa mereka melakukan Apa ya pembelian terus continue Bisa dikatakan ini termasuk DCA Dollar cost averaging mereka membeli terus dari 515 Bahkan tertinggi itu di 663 Dan titik terendah harga terendah yang sempat Mereka melakukan buyback itu di 399 Di periode 13 Maret sampai 5 Juni 2020 Tapi nominalnya hanya 4,9 M saja Jadi dari total 423 M Masih ada sisa dana 52 miliar Jadi bisa dikatakan total dananya itu Ya hampir mencapai 500 miliar Atau setengah triliun Ini luar biasa Kondisi sekarang CRPT ya Itu sejak awal tahun Kalau kita ukur harganya turun 7% Oke Labah 2023 pun mereka cemerlang ya 1 triliun net income nya Naik dibandingkan tahun 2022 Terus kalau kita lihat dividennya pun Mereka naik menjadi 24 per lembar Ya meskipun tidak gede secara yield Kalau kita hitung 24 bagi dengan harga sekarang 635 Hasilnya ya 3,7 Soso lah ya biasa saja Oke Secara Harga PI nya Kalau kita bandingkan 5 tahun terakhir Secara PI ini termasuk mahal Oke itu poinnya Kalau secara PBV Ini kita cek juga Murah nggaknya kondisinya Saat ini 5 tahun terakhir Bisa dikatakan ya soso lah Soso juga gitu Oke Nah itu berdasarkan Indikator-indikatornya Nah kalau kita cek secara Laporan keuangan di perusahaan ya Kasnya mereka itu Hanya 374 Miliar Ini dalam ribu Juta miliar Ya 374 miliar Naik tipis Terus persediaan mereka di aset lancar Ini aset lancarnya Berarti kalau aset properti Itu berkaitan dengan tanah dalam proses Atau properti yang siap dijual ya Ini senilai 2,7 triliun Kalau aset nggak lancarnya Terkait dengan persediaan disini Tanah untuk pengembangan 4,8 triliun Nah ini itu juga terus ditambah ya OPRnya hutang berbunganya Ini kalau kita lihat secara jangka pendek Ada hutang bank Oh tidak ada Sudah tidak ada Jangka pendek Jadi disini secara hutang per bank Nah ini liabilitas keuangan Jangka pendek lainnya Ada 18 miliar Sangatlah Kecil sekali 18 miliar Karena kasnya pun juga 374 M Jadi bisa tercover Selama jangka pendek Dan selama jangka panjang pun Mereka Tidak ada liabilitas berbunga ya Jadi ini hal yang menurut saya Oke oke aja nih Perusahaan Secara kesehatan perusahaan bagus Terus Andolaba yang belum ditentukan penggunaannya itu 8,5 triliun ya Wow 8,5 itu setara dengan market cap Sekarang ya Market cap sekarang itu di 8,7 Oke Kalau kita lihat dari pendapatan usahanya Mencapai 569 miliar Ya 569 miliar Kalau kita cek disini Pendapatan usahanya Jari jual coupling tanah Mengalami kenaikan Unit bangunan mengalami kenaikan Hanya kondominium yang mengalami penurunan Sewa mengalami kenaikan Hotel turun tipis Secara kuartal 1 S ring naik Oke Water park turun tipis Jasa pemeliharaan parkir dan lain-lain naik Nah ini salah satu recurring income Which is good Pengelolaan lingkungan juga Naik juga Logikanya ya Kalau pengelolaan lingkungan Harusnya naik Karena dari tanah dan lain-lainnya Terus terjual Sport club Turun tipis The driving range Turun tipis Dan oceanarium Oh ada oceanarium Tahun ini mereka dapat penambahan baru Yaitu Oceanarium Nah ini pendapatan yang baru nih Oke Pendapatan pengelolaan lingkungan Berupakan pendapatan pengelolaan kawasan Bintaro, Graharaya, Jaya Imperial Park Delta Sentadana, Cita Persada, dan Serpong Jaya Yang terdiri dari pendapatan air bersih Dan pendapatan tata lingkungan Which is good Ini yang bagus ya Buat recurring income perusahaan Itu sangatlah penting Buat perusahaan-perusahaan Sektor property Soalnya kenapa Karena bisa dikatakan Kalau nanti nyalan-nyalan mereka habis What the next ya Dimana dia Selanjutnya mendapatkan laba Kalau enggak dari situ Gitu Jadi Kalau mereka terus bertumbuh Which is good menurut saya Oke Mereka pendapatan keuangan Deposito berjangga turun It's okay disini Jadi secara imbal hasil Mereka tidak ada Hal yang menurut saya mengibohkan Dari pendapatannya Menurut saya hal yang bagus Disini ya Terlihat pendapatan dia Bagus sekali Untuk si Siapa? CRPT ini Ini kita kembali lagi Ke atas pendapatannya Pendapatan usahanya Kalau kita cek Sana itu adalah Oke Beban usah Naik ya Sejalan dengan kenaikan omset Pendapatan keuangan Oke Biaya Labar rugi Entitas asoiasi dan ventura Ini sudah mulai untung Meskipun hanya 6M Oke lah ya Oke Jadi kenaikannya Menurut saya Termasuk positif ya Oke Arus kas aktivitas operasi 105M Dapat aktivitas investasi Mereka keluar lagi 67M Dimunakan untuk Beli aset tetap 42M Terus aktivitas pendanaan Mereka dapat Tambahan 5M Dari Uang muka Setoran modal Dari kepentingan Non pendidikan Non pengendali Di identitas anak Oke Tidak ada pendapatan Penerimaan utang bank Jadi hal yang bagus Untuk sektor produk Jarang banget Seperti ini Ini berarti secara perusahaan Keuangannya Oke oke aja Jaya raya real property Jaya real property Ini bagus Oke Itu Jadi dengan Andanya mereka Buy back juga Menunjukkan ya Kekuatan financial Dari mereka juga Kalau saya melihat Seperti itu Jadi kondisi sekarang Adanya penurunan Nah itu Menunjukkan hal yang Menarik Hal yang menarik Dengan apa yang Dia dapatkan Dan ditambah mereka Buy back ya Berarti mereka melihat Bahwa harga 500 Memang tidaklah layak CRPT berada di harga tersebut Kan tidak mungkin Dengan kondisi seperti ini Terus juga Kondisi suku bunga Belum diturunkan Nah ini nantinya Kalau suku bunga diturunkan Kan tidak mungkin Kuartal 3 dan 4 Di 2024 ini Akan cemerlang Jadi menurut saya Harga 635 Kondisi sekarang ya CRPT Itu masihlah Wajar Harga Harga bisa dikatakan Harga bisa dikatakan Harga wajarnya Bukan 635 itu masih under value Menurut saya Dengan kondisi yang saat ini CRPT Dengan terus tambahan Pendapatan di kuartal satunya Tadi Dari Oceanariumnya Menurut saya ini CRPT layak sih Kalau dihargai 800 850 itu Layak banget CRPT Jadi itu Kita tahu ya Aksi buy back mereka Sudah selesai Dan nominalnya Mereka di 400 Miliar Dananya Average mereka Di 503 Ya nantinya Soon on letter Sam-sam hasil Dari Buy back itu Juga akan Didistribusikan Ke masyarakat lagi Tapi nanti Jadi itu Semoga bermanfaat Dan menurut saya Harga sekarang Masih worth it Untuk di koleksi Apalagi kalau dapat Dekat harga-harga Buy back dari mereka Oh itu worth it Semoga bermanfaat Dan bagaimana Pilihan dari Bapak Ibu Dan teman-teman Boleh tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya